Wirsa sebanyak 65 imigran asal Bangladesh, Sri Lanka, dan Myanmar yang berlayar ke Australia ditangkap aparat kepolisian Polda NTT di pesisir Pulau Rote. Para imigran langsung diangkut dengan kapal feri menuju pelabuhan Tenau Kupang. Evakuasi 65 imigran yang terdampar di pesisir pantai Pulau Rote mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Para imigran ditangkap polisi setelah menerima laporan warga yang mendapati kapal asing Karam di pesisir pantai Pulau Rote. Dari ke-65 imigran, 54 orang berasal dari Sri Lanka, 7 orang asal Bangladesh, dan 1 orang asal Myanmar. Polisi juga menangkap 4 orang ABK, sementara nahkoda kapal melarikan diri. Para imigran selanjutnya ditampung sementara di salah satu penginapan di kota Kupang, karena rumah detensi imigrasi Kupang sudah melebih kapasitas. Para imigran mengaku berangkat dari Sulawesi Utara menuju Australia untuk meminta suaka. Nah itu kan awalnya mereka tanggal 5 berangkat itu menggunakan kapal sendiri, satu kapal saja, tanpa nama. Terus sampai sini dapat mereka diganti kapal... Dimana sampai dimana? Ya makanya dia dipaksa didorong, itu menggunakan dua kapal. Yang satu rusak terdampar karang, yang satu sekarang masih bagus, jadi sehingga kita amankan. Kapal bawah punya orang kan, dia angkat duit. Lalu dia membuat custom, dia bagi duit, dia angkat. Tapi dia... Dari banjalah karyanya di sini? Ya, dia boleh sekalang hantar balik.